Aksi menembarkan ala film Perang Hollywood muncul di dermaga Madura Mako Armatim, Surabaya, selasa pagi. Ya, aksi tersebut merupakan rangkaian demonstrasi gabungan prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam peringatan hari TNI ke-69. Ledakan keras, misi penyelamatan kapal permuatan bahan kimia berbahaya, serangan udara puluhan pesawat tempur, hujan penerjun payung, hingga penyerangan aksi terorisme menjadi tontonan seru layaknya film Perang ala Hollywood. Semua hadir dalam aksi demonstrasi gabungan prajurit TNI dalam peringatan Hari Tentara Nasional Indonesia ke-69 di dermaga Madura Mako Armatim, Surabaya, selasa pagi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku inspektur upacara bangga atas pencapaian TNI selama kurun 10 tahun terakhir. Di antaranya, modernisasi alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta pendirian pusat misi pemeliharaan perdamaian TNI di Sentul Bogor. Mari kita jaga dan pelihara keutuhan dan kekompakan di seluruh jajaran TNI. Pelihara dan tingkatkan terus kemandunggalan TNI dengan rakyat. Jagalah kedaulatan negara kita demi kehormatan bangsa dan negara. Tidak tanggung-tanggung, ulang tahun TNI ke-69 ini menghabiskan anggaran hingga 20 miliar rupiah. Lima ratusan unit alutsista yang dimiliki TNI termasuk yang terbaru seperti Tang Leopard Angkatan Darat, Helikopter Apache milik Angkatan Udara, dan KRI Bung Tomo milik Angkatan Laut dipamerkan dalam bentuk aksi-aksi atraktif dihadapan para petinggi dan tamu negara. Tujuan demonstrasi terbesar dalam sejarah TNI tersebut ialah sebagai laporan kepada rakyat Indonesia tentang kekuatan TNI di akhir masa pemerintahan Presiden SBY. Untuk itu, Presiden meminta rakyat untuk memercayakan kedaulatan NKRI di tangan prajurit TNI. Rifan Dewi Astono melaporkan untuk NET. Tuh, Tom, total action, Tom. Ini film-film banget ya. Ini keren banget. Tapi memang kita ini patut bangga oleh apa namanya pasukan TNI. Terutama juga ada beberapa nih, seperti Kopassus nih, ini perasanya luar biasa, Tom. Pernah menjadi pasukan elit terbaik ketiga di dunia setelah pasukan elit Inggris dan juga Israel. Tahun 2008 ya. Dan selain itu juga Kopassus ini juga memberikan prestasi dengan melatih militer Afrika Utara dan juga Kamboja. Eh keren banget, aduh. Selalu bisa. Hata-hata.